Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan risikinya Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mbak Sani MDK Penasaran dengan kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis Tapi sebelum masuk ke ceritanya Alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya Lina dan Rani sedang menyusul rencana untuk liburan akhir tahun Pekerjaan yang begitu padat membuat mereka jenuh dan membutuhkan liburan untuk menyegarkan otak kembali Mereka bercengkerama diiringi gelat tawa di atas ranjang Lina Belum juga menemukan lokasi yang cocok untuk liburan mereka Tiba-tiba, Samar terdengar suara teriakan wanita dari luar kamar Mereka menghentikan canda dan tawanya Terdiam dan saling menatap satu sama lain Mereka mencoba mendengar lebih jelas suara itu Suara teriakan itu semakin jelas terdengar Mengajutkan Lina dan Rani Mereka lalu beranjak dari kasur Lina Berlari keluar kamar mencari sumber suara tersebut Di situ baru mereka sadari Suara tersebut berasal dari kamar Sarah Penghuni baru yang berada di ujung lorong Lina dan Rani berlari menuju kamar tersebut Mengatuk pintunya namun tak ada jawaban Lina pun membuka paksa kamar Sarah Di dalam kamar Sarah berdiri tidak jauh dari jendela Dengan wajah yang memucat Sarah ada apa? Teriakan mutter dengar sampai ke kamarku Sarah membalikan badannya menghadap Lina seraya berkata Aku tadi lihat sesuatu Lin Bayangan hitam lewat di sami jendela Bayangan itu seperti sedang menatapku Mungkin itu bayangan orang lewat Bukan Lin Aku yakin itu bukan orang Yaudah yaudah gak apa-apa Berdoa saja Gak usah mikir yang aneh-aneh Kalau ada apa-apa Panggil saja aku sama Rani Lina mencoba menenangkan Sarah Yang wajahnya terlihat pucat Dan tubuh yang sedikit gemetaran Lina pun lalu menyodorkan segelas air putih Untuk Sarah Yaudah balik ke kamar yu Lin Udah mau mahrip nih Ucap Rani sembari memegang lengan Lina Lina dan Rani pun meninggalkan Sarah Yang terlihat lebih tenang Mereka kembali ke kamar Lina Untuk melanjutkan obrolan mereka Waktu menunjukkan pukul 9 malam Rani yang kala itu Tidak dapat menahan rasa kantuk Kembali ke kamarnya Sementara Lina Masih terjaga Sedang sibuk dengan ponselnya Tapi Tiba-tiba Terdengar lagi suara gaduh Yang mengejutkan Lina Suara itu Terdengar jelas bersumber dari kamar Sarah Lina meletakkan ponselnya Di atas meja rias Lalu berlari Menuju kamar Sarah Lina membuka pintu kamar Sarah Yang tak terkunci Lina terbelalak Melihat Sarah Duduk dengan kepala tertunduk Di sudut kamar Nampak tubuh yang gemetar Serta lututnya yang sedikit memerah Sarah Apa yang terjadi? Aku tadi bangun Ingin buang air kecil Ketika aku buka mataku Ada sosok wanita berbaju putih Berambut panjang Dan mata yang terlihat merah Sedang tidur Di sampingku Mata merahnya menatap tajam Kepada aku Aku takut Lin Yaudah Yaudah Aku temenin kamu disini Kamu istirahat saja Jangan lupa berdoa ya Rah Ya makasih ya Lin Tak berapa lama Sarah pun tertidur Lina melihat sekeliling kamar Sarah Mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Lina merasakan ada sesuatu yang telah mengganggu Sarah Namun Lina tak menemukan apa-apa Kemudian Lina melangkahkan kakinya Menuju kamar mandi Yang berada di dalam ruangan tersebut Mata Lina Tertuju pada tembok yang terlihat kusam Lina melangkah mendekati tembok itu Bekas cakaran Dan bercak darah Terlihat samar mewarnai tembok kamar mandi itu Seketika itu Lina merasakan hawar dingin Disertai semilir angin Yang membuatnya tak nyaman berada di sana Lina berniat untuk keluar dari kamar mandi itu Belum sempat melangkahkan kakinya Lina terperanjak Dengan pintu yang tertutup sendiri Lina mencoba meraih gagang pintu Namun pintu itu tak dapat terbuka Seolah-olah Terkunci dari luar Lina yang terjebak di dalam kamar mandi itu Berteriak histeris meminta pertolongan Sarah yang sedang tertidur pun Terbangun mendengar teriakan Lina Kemudian berlari menegati pintu Mencoba membuka kamar mandi itu Dengan sekuat tenaga Sarah tetap tak mampu membuka pintu itu Lina dan Sarah saling berteriak Hingga menimbulkan suara gaduh yang terdengar dari luar kamar Lima menit berlalu Pintu kamar mandi itu pun terbuka dengan sendirinya Dengan jantung yang bergub kencang Lina berlari untuk menjauh dari kamar mandi itu Tiba-tiba Langkah Lina terhenti Melihat sosok wanita berambut panjang menekat Sarah Tubuh wanita itu dipenuhi dengan darah Mata yang merah Menatap tajam ke arah Sarah Sosok wanita itu ingin mencekik layar Sarah Lina berusaha mendekat untuk menolong Sarah Namun Tubuhnya terpelanting hingga membentur sudut ranjang Sementara Sarah Tak dapat menggerakkan tubuhnya Dan tak mampu bergerak Sosok wanita itu telah mencekik layar Sarah Lina tak mampu menolong Sarah Ia hanya berteriak sekuat tenaga Kegaduhan di kamar Sarah semakin terdengar jelas dari luar kamar Rani dan beberapa penghuni kos lainnya Yang mendengar kegaduhan tersebut Segera berlari menuju kamar Sarah Rani mencoba membuka pintu kamar Sarah Namun Pintu itu tidak dapat terbuka Meski beberapa orang telah mencoba mendobraknya Rani hanya berteriak sembari menggedor pintu itu Rani meminta salah satu penghuni kos Untuk memanggil Pak Herman Penjaga kos Sementara di dalam kamar Sosok wanita itu telah melepaskan tangannya dari tubuh Sarah Wanita itu tertawa Dengan suara yang sangat memakikan telinga Lina berlari mendekati Sarah yang tampak lemas dengan wajah yang memucat Lina panik melihat Sarah yang jantungnya semakin melemah Lina membisikkan kata-kata agar Sarah tetap tersadar Sesaat terdengar suara Pergi dari sini Lina terdiam dan berpikir keras Mencoba memahami maksud dari kata-kata itu Sosok wanita itu tak beranjak dari kamar Sarah Jari-jari tangannya mulai mencakar tembok Hingga mengeluarkan darah Di luar kamar Pak Herman datang dengan wajah panik Ada apa ini? Gak tahu pak Sepertinya terjadi sesuatu di dalam Pintu kamar Sarah tidak bisa dibuka Ucap Rani dengan raut wajah panik Pak Herman mencoba membuka pintu itu dengan sekuat tenaga Namun Pak Herman juga tak mampu membukanya Jangan-jangan ini ula lastri Gumbam Pak Herman dalam hati Tanpa berkata-kata Pak Herman meninggalkan kamar Sarah dengan sedikit berlari 15 menit berlalu Suasana di kamar Sarah semakin mencekam Kempanikan masih terjadi di luar kamar Sarah Pak Herman datang kembali Kali ini Pak Herman mengajak orang pintar yang bernama Pak Heru untuk membantunya Pak Heru kemudian membaca doa-doa di depan kamar Seketika pintu kamar itu mulai terbuka dengan sendirinya Mereka pun akhirnya masuk ke dalam kamar itu Tangis Rani pecah melihat Lina dan Sarah duduk di lantai dengan badan yang terlihat gemetar Pak Heru tak henti-hentinya membaca doa di hadapan sosok wanita itu Lalu sosok wanita itu menjerit kesakitan Hingga sosok itu menghilang dan tak terdengar suara cerita itu lagi Kamar Sarah berubah menjadi hening Tak ada satu orang pun yang bersuara Hanya isakan tangis yang terdengar lirik Lina yang kala itu dilanda rasa penasaran Mulai menatap tajam Pak Herman Pak Herman apa yang sebenarnya terjadi disini Pak Mengapa wanita itu mengganggu Sarah Pertanyaan Lina telah mengubah raut wajah Pak Herman menjadi pucat Dengan sedikit menundukan kepalanya Pak Herman mulai bercerita Maafkan saya seharusnya saya tidak memberikan kamar ini kepada Mbak Sarah Lima tahun yang lalu Lastri dan Agus tinggal di kamar ini Mereka adalah pasangan pengantin baru Mereka terlihat sangat bahagia Suatu ketika terjadi percecokan di antara mereka Percecokan itu berujung kematian Lastri Entah apa yang telah merasuki Agus hingga tega membunuh Lastri Lastri ditemukan terkapar di dalam kamar mandi Dengan tubuh yang berlumuran darah Setelah kejadian itu kamar ini ditutup hanya satu bulan Kemudian disewakan kembali Namun penghuni kamar ini sering melihat penampakan Lastri Hingga akhirnya kamar ini ditutup kembali Karena kamar yang lain sudah penuh dan hanya kamar ini yang kosong Pemilik kos meminta saya untuk menyewakan kamar ini lagi Dan saya yang memberikan kamar ini kepada Mbak Sarah Sarah hanya tertunduk lesu mendengar cerita Pak Herman Pak Heru pun menyarankan agar kamar itu dibiarkan kosong Karena Lastri tidak ingin ada yang menempati kamar itu Cerita Pak Herman membuat Lina tak kuasa menahan air matanya Lina menudukan wajahnya dan membacakan doa untuk Lastri Malam itu juga Lina mengajak Sarah untuk pindah di kamarnya Dan kesesokan harinya Sarah memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut Karena kos tersebut telah menggoreskan trauma di batin Sarah Sementara Lina dan Rani bertahan tinggal di kosan tersebut hanya beberapa bulan Dan mereka pun pindah di tempat kos yang baru Tamat Oke teman-teman itu adalah kisah yang ditulis oleh Mbak Sani Bila teman-teman penasaran dengan kisah Mbak Sani lainnya Kalian pantangi saja channel ini ya Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya pun belepotan Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya